Duh bohai-bohai banget ya bos, semakin bohai semakin mahal nih, bicara ikan maskoki peminatnya selalu banyak ya bos, varian jenis ikan koki yang dijual mulai dari jenis rancu, riukin maupun oranda. Halo bos, wadidin wadadaw selamat datang di pusat grosir ikan maskoki yang udah sampai ekspor pengirimannya dan mendunia pastinya. Mau tau gimana cerita proses susahnya kita bukan cuman senangnya doang, jadi langsung aja pantau cuan bos. Loh loh, namanya Azam kok bisa dipanggil Jack sih? Ternyata oh ternyata itu nama kucing kesayangan Azam yang menjadi pelipur lara saat mas Jack bangkrut dari usaha distronya sebelum memasuki bisnis ikan koki. Mas Jack ini termasuk pembudidaya muda, usianya masih 24 tahun bos, tapi bisnisnya berkembang pesat bahkan udah ekspor lho. Lewat bisnis ini juga, mas Jack berhasil memulihkan diri dari depresi akibat bangkrut dari usaha sebelumnya. Wah cuan penghiling jiwa nih. Nah balik rumah, tabungan habis, join ditipu, itulah depresi, dua bulan di rumah gak ngapa-ngapain mainannya sama kucing. Pertama kali saya punya kucing itu, dan kucing itu namanya Jackie. Si Jackie ini temen saya sampai dia itu mati kena racun. Jadi temen saya mainan, kayak orang aneh lah, namanya orang stres itu kan mainannya daripada mainannya yang narkoba, mainannya yang miras atau apa. Ya mainannya hewan gitu tadi. Wah ini toh alasannya Doi dipanggil Jack mengenang temannya, terharu bos. Tapi mas Jack, kenapa gak mutusin pelihara kucing lagi ya? Atau bisnis ternak kucing aja? Kucing mati, saya udah gak mau pelihara kucing lagi. Saya tuh kayak, wah sedih banget lah sama hewan itu sampe mati gitu loh. Di depan, saya berpikir, waktu keluar rumah kolam orang tua kok pada rusak semua. Ya kolam yang saya bangun lagi itu loh, saya bikin berapa peta-peta-peta itu, itu kan dulu awalnya cuma dua kolam. Lewat kesedihan beruntunnya ini, mas Jack mendapatkan ilham untuk melanjutkan usaha ikan koki orang tuanya yang sudah tidak terurus sejak tahun 2015. Ikan koki mempunyai bentuk tubuh yang indah dan unik. Selain itu, ikan koki memiliki nilai jual yang tinggi bos. Melihat peluang pasar masih cukup besar permintaannya, di tangan dinginnya, mas Jack banyak mendapatkan relasi. Ilmu marketing ini, emang didapat saat masih bekerja di distro. Saya ini jiwanya memang salesman. Jadi kalau jadi shopkeeper gitu, saya selalu, satu hari itu target saya, misal orang datang itu pasti beli. Jadi toko itu rame banget, sehari saya selalu catat omset kotornya ya, omset kotornya itu 2 juta setengah. Nah, ilmu inilah yang jadi bekal utama mas Jack, memasarkan mas koki-nya. Yang akhirnya kebanjiran orderan hingga kerjasama dengan para pembudidaya ikan koki lain. Gak tanggung-tanggung, pengiriman ikan koki-nya hingga ke Medan maupun Tanjung Pinang dan sudah ekspor ke Eropa bos. Nah, saya itu dulu bukan keliling pakai motor, tapi keliling ngambilin ikan di petani-petani, sampai kirim ke ekspedisi, itu naik motor. Jadi sampai kardus itu saya tumpuk-tumpuk ke belakang, hujan-hujanan. Itu pernah, ya gak sengaja kayak, oh ada relasi, seneng dengan pelayanan saya, terus dengan komitmen saya, kejujuran saya. Dia dulu pelanggan, awalnya pelanggan saya pertama, dia order, dia seneng. Kedua, ketiga dia ngobrol, ngajak kerjasama. Karena emang harus gini, orang Eropa itu mintanya harus ikannya bersih dari kutu, gak ada yang berpenyakit, ikannya juga bener-bener seger, bagus, karantinanya bagus. Kita terus belajar supaya itu semakin baik, semakin baik, sampai sekarang. Ya, dari yang ordernya 5 juta, naik 6 juta, naik 15 juta, naik 20 juta. Wow, lancar jaya bos orderannya. Ikan-ikan yang dipelihara masjek ini, bukan kualitas kaleng-kaleng bos. Ikan-ikan ini dipelihara di farm miliknya, dengan perawatan rutin. Biasanya, pakan yang diberikan adalah pelet yang dicampur dengan obat. Yo bos, seperti nama kita, Starfish Indo. Star artinya bintang, dan fish ikan, bintangnya ikan. Kita Starfish punya si bintang-bintang gemoy-gemoy nih. Bakal kita kirimkan sampai ekspor ke luar negeri, dan ekspor luar Jawa. Harga per ikan mulai dari 2 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah bos. Semakin besar ikannya, semakin mahal ya bos. Nah, kalau boleh tahu, berapa sih cuan yang didapat dari usaha ini? Let's say bos, kalau ada pembeli sebanyak 40 orang aja nih bos dalam sebulan, maka omset dalam sebulan, dengan pembelian 2 juta per ekor, maka ada 80 juta bos. Tapi, bisnis ini emang gak lancar mulus ya bos. Ada aja kerugian, seperti ditipu oleh klien. Makanya, jadi pembenahan diri nih, biar bisnis lancar jaya. Namanya makhluk hidup, pasti ada matinya bos. Dan ini juga termasuk kerugian yang suka didapat mas Jack di bisnisnya, kalau ikannya mati terkena penyakit. Tapi, kudu tetap strong dong jualannya. Sukses terus ya mas Jack. Boss, aku udah mulai berbisnis di dunia ikan hias atau dunia peramis-amisan ini dari tahun 2015 ke tahun 2016. Jadi, jangan gengsi. Yang penting, cuan bos. Yang penting, cuan bos.